Pemirsa seorang warga di Kabupaten Ngawi masih menekuni pembuatan gula aren secara tradisional. Meski begitu, hasil gula aren produksinya mampu bersaing dengan gula produksi pabrikan dan mampu menembus pasar luar daerah. Kasmin, warga desa Jaten, kejamatan Jogorogo hingga kini masih menekuni pembuatan gula aren. Meski dilakukan secara sederhana, gula aren hasil produksi sering mendapat pesanan dari beberapa daerah sekitar mulai Madiun, Magetan, Pororogo, bahkan Solo dan Yogyakarta. Setiap pagi, Kasmin yang juga seorang kepala dusun ini mengambil air nira dari pohon aren yang ada di kebut. Dengan membawa peralatan seadanya, Kasmin menaiki tangga untuk memanjat pohon aren yang tingginya mencapai 15 meter lebih. Pohon aren yang telah disadap itu sebelumnya telah diberikan tempat untuk menampung airnya, dan setiap 12 jam sekali diambil airnya. Hasil air nira tersebut selanjutnya disaring untuk menghilangkan kotoran dan direbus hingga mengental. Selanjutnya, hasil rebusan itu baru dimasukkan ke dalam cetakan. Setiap hari, Kasmin mengaku bisa memproduksi 4 hingga 6 kilogram gula aren, dengan harga jual Rp50.000 setiap kilogramnya. Saat ini pesanan gula aren sering diterima Kasmin, baik dari wilayah Ngawi dan sekitar. Bahkan sejumlah tetangga yang bekerja di luar negeri juga sering memesan untuk dikirim gula aren hasil produksinya. Pohon aren disadap, usiranya disadap, kemudian kalau sudah matang, gulanya sudah menaik ke dangu, ke bunganya, baru dipocok, dipotong, kemudian keluar air nira, dipakai air niranya. Satu galang ini 12 jam, satu galang ini 12 jam, jadi setiap 12 jam harus diturunin, harus diproses. Kalau 12 jam lebih tidak diproses, ya itu kecut istilahnya. Baru harga 50 di satu kilo. Oh perikilnya Rp50.000? Rp50.000. Kita Wahyu, JTV, Ngawi.